Beralik informasi lain pemirsa, isu perombakan kabinet atau reshuffle masih menjadi rahasia Presiden Joko Widodo. Diharapkan pergantian Menteri di Kabinet Kerja bukan berdasarkan desakan pihak manapun, melainkan untuk memperbaiki kinerja Menteri sebagai pembantu Presiden. Hingga penghujung tahun 2015, isu reshuffle masih menjadi isu politik yang semakin mengemuka. Sejumlah indikasi terlihat dari bergabungnya partai yang selama ini berada di luar pemerintahan ke pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala. Sebut saja Partai Amanat Nasional yang beberapa bulan lalu bergabung menjadi partai pendukung pemerintah. Meski belum mempersiapkan nama kadernya, PAN sudah cukup percaya diri akan bergabung di Kabinet Kerja. Sejak awal bergabung dengan pemerintah memang punya itikat baik, punya keinginan untuk bersama-sama pemerintah menyusahkan program-program pembangunan yang berrakyat. Tapi itu tadi, kalau orang bantu sudah ikhlas, ya kan, udah. Kalau mau diajak, diajak cepat-cepat, jangan diiming-imingi, nanti menjadi nggak bagus, jadi keikhlasannya menjadi tidak fokus untuk membantu pemerintah. Partai lainnya yang telah mendekati istana adalah Partai Keadilan Sejahtera. Namun berbeda dengan PAN, PKS berulang kali menegaskan bahwa partai mereka tetap berada di luar pemerintahan sebagai oposisi loyal dan tidak akan bergabung di Kabinet Kerja Jokowi-JK. Kami harus tegaskan bahwa Presiden PKS sudah menyampaikan secara terbuka di luar Pak Jokowi bahwa PKS berada di luar kabinet. PKS tidak masuk ke KIH, PKS tidak mengguti langkah PAN bergabung dengan pemerintah, PKS tetap bersama dengan KMP di luar Kabinet. Sinyalmen lain yang memperkuat adanya beberapa nama Menteri yang akan diganti datang dari sejumlah gejolak politik di Parlemen. Bahkan hasil panitia Angket Pelindo berujung dengan rekomendasi pencopotan Menteri BUMN Rini Sumarno. Sementara itu Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan perombakan kabinet merupakan hak preogratif Presiden Jokowi Dodo. Meski meminta pendapat dari sejumlah pihak, Presiden tidak ingin diintervensi siapapun. Presiden sebagai orang yang mempunyai hak preogratif, beliau tidak pernah berbicara bahkan sampai menyebut nama dengan salah satu partai tertentu yang katakanlah kemudian seakan-akan sudah menyembakati dua nama tersebut. Itu sama sekali tidak ada. Dan kita dalam perdemokrasi tentunya mengharapkan untuk menghormati kewenangan yang dimiliki oleh Presiden. Jadi kalau memang Presiden harus melakukan resafel itu sepenuhnya kewenangan itu ada pada Presiden. Dan siapa yang perlu diresafel tentunya Presiden mempunyai catatan terhadap nama-nama tersebut. Sebelumnya Presiden Jokowi Dodo angkat bicara terkait isu resafel yang semakin memanas. Presiden Jokowi Dodo menegaskan akan mengganti menterinya apabila bekerja dengan lamban. Presiden juga menyontohkan kinerja infrastruktur yang lamban memungkinkan menterinya akan diganti.